Pemirsa Bawastu Sarulagun membuka rekrutmen penggawas TPS yang ada di Kabupaten Sarulagun. Sebanyak 856 orang dibutuhkan untuk menjadi penggawas TPS saat pebilu. Jelang pebilu serentak 2024 mendatang. Bawastu Kabupaten Sarulagun saat ini membuka pendaftaran anggota penggawas di tiap TPS yang ada di Sarulagun, di mana pendaftaran sendiri akan mulai dibuka oleh Bawastu mulai sejak tanggal 2 Januari hingga 5 Januari 2024 mendatang. Anggota PTPS yang nantinya akan diterima oleh Bawastu Sarulagun sendiri berjumlah 856 orang, di mana per TPS akan ditempatkan satu orang penggawas. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Bawastu Kabupaten Sarulagun Mudrika. Menurutnya dalam penerimaan anggota PTPS sendiri nantinya, calon pelamar dapat mengantarkan langsung berkas lamaran ke kantor panwaska masing-masing. Nantinya berkas tersebut akan diverifikasi dan selanjutnya akan memasuki tahapan wawancara sebelum dinyatakan lolos sebagai anggota pengawas TPS. Bukan orang partai politik, bukan anggota partai, bukan tim ses, pokoknya tidak ada berapilasi dengan peserta pemilu. Untuk perlaksanaannya ada tes tertulis atau ada semacam apa verifikasinya? Dan pelaksanaannya sederhana, si calon mendaftar ke setiap panwaska masing-masing kecematan, dan nanti diberifikasi berkas, lalu dilakukan wawancara. Setelah wawancara, baru ditentukan siapa yang tertulis. Mudrika juga menjelaskan untuk anggota PTPS sendiri sedikit berbeda dengan anggota panwaskam, di mana untuk anggota PTPS sendiri bersifat umum, baik ISN maupun pegawai lainnya dapat diikuti serta menjadi anggota. Hanya tim pemenangan dan anggota parpol yang dilarang untuk dapat ikut menjadi PTPS.